Bismillahirrahmanirrahim Jadi pada pertemuan hari ini Kita akan bahas Satu Masalah baru ya Namanya Orienteering Problem Ini referensinya Saya ambil dari Sebuah buku Yang terbit Ini Springer ya Ini penulisnya Oh ini Peter Van Swegen Sama Aldi Gunawan Aldi Gunawan ini Saya sudah kenalan Dia orang Singapura Maksudnya tinggal di Singapura Kayaknya ada keturunan Indonesia juga Tadinya saya mau Reset bareng sama Aldi Tapi belum sempat juga Bahkan ditawarin Postdoc juga di Singapura Kenalan lewat Punial aja Terus pernah Video call Baik Ini buku Ini buku tahun berapa Kayaknya baru 2019 ya Springer 2019 Jadi Orienteering Problem ini Sebenarnya Varian dari Routing Problem juga Dari masalah pencarian Oke Kita bahas dari introduction Nah Jadi buku ini membahas tentang Satu masalah yang ada di dunia nyata Dalam logistik ya Atau pengiriman barang Yang dapat dimodeakan Sebagai ini Routing Problem with Profits Jadi ini adalah varian Orienteering Problem ini adalah varian dari pencarian rute Masalah pencarian rute Tapi dengan profit Instead of regular routing problem Jadi kalau di regular routing problem itu Kan gak ada profit ya Tujuannya adalah untuk meminimumkan jarak Kita akan mengunjungi semua titik Semua lokasi Dengan jarak yang paling minim Untuk memenuhi permintaan Ya ada permintaan Tapi Apa namanya Pertama Setiap customer harus dikunjungi Tidak boleh ada yang tidak dikunjungi Kemudian Gak ada istilah profit Meskipun Permintaan itu Boleh jadi Ada hubungannya sama Profit juga Maksudnya semakin banyak Orderan Yang apa namanya Yang diminta Oleh satu customer Berarti profitnya Semakin besar juga Misalnya Gitu ya Setara dengan Dengan profit yang dihasilkan Tapi istilah profit sendiri Itu tidak ada dalam Vehicle Routing Problem yang standar Jadi itu hanya ada Apa namanya Ya ada demand Untuk memenuhi setiap permintaan Ya Apa ya Ciri permintaan yang terpenuhi Ya dia dikunjungi Ya Makanya setiap customer harus dikunjungi Ya Dan disitu pula Permintaan terpenuhi Nah Itu adalah kondisi ideal Yang namanya Apa ya Routing Problem Atau vehicle routing problem itu Asumsinya adalah Semua Apa ya Semua customer kan harus dikunjungi Artinya apa Artinya Kendaraannya itu Tidak terbatas Ya kan Kemudian dari sisi pasokan juga Melimpah Pasokan juga melimpah Barang yang mau dikirim Misalnya ini Total permintaan ada 100 Kalau ditotalin ya Semua customer Dan kita asumsinya Kita juga punya supply banyak Yang melebihi dari Ya yang lebih besar Atau sama dengan Total dari permintaan Itu kan kondisi ideal Ya kan Kondisi dimana Kita punya persediaan yang melimpah Tapi kan di lapangan Boleh jadi tidak se-ideal itu Ada keadaan dimana Barang yang tersedia di gudang Itu tidak cukup Untuk memenuhi Semua permintaan Misalnya Atau Kondisi lain misalnya Barangnya sih ada Tapi kendaraannya terbatas Atau pegawainya terbatas Sehingga tidak mungkin Semuanya Bisa dikunjungi Di hari itu Ya kecuali ditunda Di hari berikutnya Misalnya Itu kan kondisi yang tidak ideal Nah itu adalah Kondisi dimana Varian ini Diperlukan Nah routing problems Ini klasifikasi ya Masalah pencarian route With profit Dengan profit ya Itu dapat diklasifikasikan Kedalam Dua Kelas One way is based on The number of vehicle or route Yang pertama itu adalah Klasifikasi Berdasarkan banyaknya kendaraan Atau route Kenapa pakai atau Satu kendaraan itu satu route Jadi maksudnya Ini kelas yang pertama ya Bergantung pada banyaknya Kendaraan atau route Apa yang dimaksud dengan Varian yang pertama ini adalah Problem with a single vehicle And problems with multiple vehicle Jadi bisa masalah dengan Satu kendaraan Dan juga bisa masalah Dengan banyak kendaraan The second way Yang kedua Is based on the manner In which the profit And the travel Cost Mostly distance Or time Or model Nah Kelas yang kedua itu adalah Bergantung pada Cara dimana Keuntungan dan Total jaraknya Sorry Biaya perjalanannya Yang direpresentasikan dengan Jarak Atau waktu Itu dimodelkan Oke ya Jadi ini Apa ya Klasifikasi dari Masalah pencarian route Dengan profit Ada dua Ada dua kelas ya Yang pertama berdasarkan Banyaknya kendaraan Atau route Kemudian yang kedua Itu berdasarkan Modelnya ya Bagaimana kita memodelkan Keuntungan Dan Biaya travel Biaya perjalanan For the single Coba kita terusin dulu ya Untuk dapat penjelasan Lebih jelas For the single vehicle routing problems Three variants are defined Jadi untuk Apa nih Single vehicle routing problem Jadi masalah pencarian route Satu kendaraan Itu Ada tiga varian Yang didefinisikan Berdasarkan Kelas yang kedua The first one Nah ini varian yang pertama Ada yang disebut dengan The profitable tour problem TTP Ini mengkombinasikan Both profit And travel cost In the objective function Apa maksudnya Kan kalau kita Flashback Atau Cermati model Dari masalah pencarian Vehicle routing problem Di fungsi objektifnya Itu kan Meminimumkan Jarak Meminimumkan Biaya Atau meminimumkan Biaya perjalanan Tapi karena disini Ada Variable baru Yang disebut dengan Profit Jadi dalam fungsi objektifnya Itu Mengkombinasikan Antara Biaya perjalanan Atau jarak Atau Apalah Waktu perjalanan Juga boleh Atau Dan Apa namanya Dan keuntungan Dalam fungsi objektif Jadi fungsi objektifnya Itu gak Gak hanya satu Tujuannya Gak hanya meminimumkan Jarak Atau biaya Tapi juga Memaksimumkan Keuntungan Dalam hal ini Karena keuntungan itu Bukan diminimumkan Tapi dimaksimumkan Nah oleh karena itu The objective of the PTP Jadi fungsi tujuan Dari PTP ini Is to visit A subset of customers Jadi kita akan Menunjungi A subset of customers Jadi Subkimpunan ya Kimpunan bagian dari customer Berarti kan Gak harus semuanya dikunjungi Dalam PTP itu That maximize the total collected profit Yang memaksimumkan Keuntungan Yang dikumpulkan Total ya Total keuntungan yang dihasilkan Total collected profit Minus dikurangi The total travel cost Dikurangi dengan Total biaya Penjalanan Jadi PTP itu tujuannya Memaksimumkan keuntungan Dikurangi Biaya Biaya perjalanan Dikurangi Travel cost Atau dalam Dalam arti lain Meminimumkan Biaya perjalanan Jadi kalau kita Ditambah minus Itu kan artinya Jadi ada dua ya Yang satu Mau dimaksimumkan Yang satu Mau diminimumkan Gimana cara Nulisnya dalam Fungsi objektif Kita maksimumkan Sebut saja ini A Ini B ya Yang mau diminimumkan Kita mau memaksimumkan A Tapi mau Minimumkan B Yaudah Kita sebut saja Itu maksimasi A Dikurangi B Jadi kita Nggak usah Nulis minimum B Minimasi dari B Ketika kita tulis A Min B Berarti itu Kita memaksimumkan A Dan akan Meminimumkan B Karena gini Yang namanya Minimasi itu Adalah Negatif dari F Memaksimumkan Negatif dari Dari itu Dari F Atau maksudnya Gini Maksudnya Gimana ya Kita punya Masalah minimasi Yang kalau digambar itu Sebut saja Ada lembah ya Kita bisa ubah menjadi Masalah maksimasi Dengan cara Menegatifkan Nilai fungsinya Negatif dari nilai fungsinya Benar nggak? Maksudnya Maksudnya adalah Minimasi dari F Sama dengan Maksimasi Dari Min F Iya nggak? Sama nggak? Misalnya Kita punya fungsi X kuadrat Minimumnya di mana? Di 0 ya 0,0 Minimumnya di 0,0 Kalau kita ubah Masalah minimasi Ini jadi maksimasi Itu kan berarti Maksimasi Dari negatif F Jadi gimana Gambarnya? Kalau di negatifkan F nya Yang asalnya gini Jadi gini kan? Iya nggak? Benar nggak? Terus kita cari Maksimasinya Ya di 0,0 juga Iya nggak? Benar? Kita punya X kuadrat Itu kan semuanya Di atas Horizontal Kalau kita negatifkan Itu kan yang asalnya positif Jadi di bawah Negatif Iya kan? Kayak pencerminan Ke sumbu X Iya kan? Itu kalau kita negatifkan F nya Semuanya Itu kan jadi masalah Maksimasi Negatif dari F Maksudnya Puncaknya itu 0,0 Iya kan? Gitu maksudnya Makanya disini Ada dua aspek Yang mau kita Di satu sisi kita Mau maksimumkan profit Di satu sisi kita Mau minimumkan Travel cost Makanya fungsi objektifnya Maksimasi Profit Dikurangi Dikurangi itu Pertanda Kita tuh mau Minimumkan itu Iya kan? Oke nanti kita Lihatlah fungsi objektif Obviously Nah tentu saja Both parts of the objektif Can be weighted together In any way Atau Kita bisa memberikan Bobot Pada Masing-masing Fungsi objektif Kalau kita tulis Segini Atau tadi ya Apa namanya Misalnya Misalnya profit itu P ya Ini profit Sebut saja ya Kemudian C ini adalah Cost Gitu kan Nah ini kan Kita mau memaksimumkan profit Berarti max P Gitu kan Kita juga mau Meminimasi C Kan gitu ya Ini gak ada speedo yang Oh ya Nah 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 Gini ya Max P Ditambah Kita mau meminimumkan C Nah Karena disini ada 2 Max dan min Supaya jadi max Berarti kan gini ya Max P ditambah Ini juga max Tapi min C Gitu kan Gitu kan Gitu kan Ya gak Nah supaya jadi 1 Disininya max P Min C Gitu Jadi kita mau memaksimumkan Total profit Ya pakai sigma ya Dikurangi C Nah kalau asumsinya gini Ini asumsinya Kontribusinya itu 50-50 50% 50% Kita boleh ngasih bobot Misalnya Yang memaksimumkan Apa Profit itu Kita kasih bobot 60% Misalnya Kita kasih bobot 60% Kemudian yang Cost Minimumkan cost Kita mau kasih bobot 40% Itu boleh Berarti Formulasinya Jadi apa namanya Misalnya gini Max Kemudian ini ada Sebut saja Alpha ini adalah Ini pakai sum Tentu saja ya Pakai sigma Max P Gitu ya Dikurangi Nah ini 1 min Nah gitu Jadi kalau Alpha nya ini 0,6 Berarti 60% Berarti kita Ngasih bobot Ke P ini 60% Dan yang ini 40% Kali C Berarti kita Ngasih bobot Maksudnya itu apa Maksudnya Karena ini Tarik Ini kan memaksimumkan Ini meminimumkan Ini kan akan terjadi Tarik menarik Tarik menarik Antara Kayak prinsip Ekonomi ya Di satu saja kita ingin Memaksimumkan Keuntungan Di sisi lain Kita mau meminimumkan Modal Iya kan Nah logikanya kan Kalau ingin Hasilnya maksimum Ya modalnya Harus besar juga Iya kan Tapi kita ingin Gimana supaya ini Maksimum Tapi ini Seminimum mungkin Itu kan akan Terjadi tarik menarik Nah kita akan Mencari Equilibriumnya Makanya Boleh dikasih bobot Nah ini maksud Bobot itu gitu ya Can be weighted Together in any way Kalau gak dikasih bobot Berarti asumsinya 50-50 Kedua-duanya Sama-sama penting Nah in the second problem Nah untuk masalah yang kedua Ini disebut dengan Price collecting Travelling Sales person problem Ini masalah TSP Tapi ada Pengumpulan Pricenya Tujuannya apa Tujuannya adalah Meminimumkan Total travel cost Meminimumkan Biaya perjalanan To collect Untuk mengumpulkan At least A certain amount Of profit Untuk mengumpulkan Minimalnya Sejumlah Keuntungan tertentu ya By visiting A subset Of the customer Nanti mungkin kita akan Explore Tapi Kebayang masalah TSP ya TSP itu untuk Meminimumkan Bagaimana Mengunjungi Setiap titik Dalam jarak Terpendek Kan gitu ya Artinya Meminimumkan Jarak tempuh Ya kan Jarak tempuh Tapi disini Setiap titik itu Dia punya price Istilahnya Price Price itu Ya boleh berupa Profit juga boleh Price dengan profit itu Kadang Intinya sama Artinya ada Keuntungan Ada hadiah Ada Ada yang dihasilkan Dan Kalau PPC TSP ini Artinya dia tidak hanya Mengunjungi ini Mengunjungi titik-titik Dengan jarak terdekat Tapi bagaimana Mengumpulkan Price Minimal Tertentu Minimal sekian Nah So in this case The profit is included As a constraint Nah sehingga disini Si profitnya itu Dimasukkan Sebagai sebuah constraint Jadi untuk yang PCTSP ini Profitnya Tidak Dimasukkan Ke fungsi Objektif Tapi Ke constraint Ke kendala Dengan bahasa ini Minimalnya Sekian At least A certain amount Of profit Minimalnya Sekian Jadi dia Dimasukkan ke Apa namanya Ke kendala Ke fungsi kendala Berbeda dengan Yang PTP tadi Kalau PTP Si profitnya itu Masuk di fungsi Objektif Kalau di PCTSP Si profitnya itu Masuk ke Constraint In the third problem Dalam masalah yang ketiga Ini disebut dengan Deorienting problem Ini kita sedang bahasa Tadi For the single Vehicle Routing Problem Jadi ada Tiga varian Tadi ada PTP Ada PCTSP Dan yang ketiga Ada Orienteering Problem It is The other way around The objective is Nah lihat Fungsi tujuannya itu adalah Memaksimumkan total Collected profit Sama dengan PTP Jadi By visiting a subset Of customer Dengan mengunjungi A subset Berarti tidak harus Semua Customer While not exceeding A given travel cost Dan tidak melebihi Total biaya perjalanan Yang diberikan Typically A time constraint Jadi disini Biaya perjalanannya Dalam orientering problem Itu tidak dimasukkan Ke Fungsi objective Ke fungsi tujuan Tapi dimasukin Ke constraint Jadi misalnya Gini Dalam constraintnya itu Total biaya perjalanannya Harus kurang dari Atau sama dengan Sekian Itu Tujuan yang memaksimumkan Profit Yang dikumpulkan Tapi di constraintnya Total biayanya Tidak boleh melebihi Nilai tertentu Nah jadi Terlihat ya bedanya Kalau PTP itu Fungsi objektifnya Apa namanya Digabungkan Digabungkan Dalam satu fungsi objektif Kalau PCTSP Profitnya yang di constraint Total travel costnya Yang di fungsi objektif Kalau di orientering problem Fungsi tujuannya itu Profit Dan Total biaya perjalanannya Ada di constraint For all three problems Untuk semua jenis masalahnya Tadi A subset of customer With profit Is selected And the other In which case Are visited Should be decided Jadi untuk semua Jadi untuk semua Apa namanya Tiga masalah tadi Nah ini kita akan mencari Customer mana aja sih Yang dikunjungi Yang dipilih Untuk dikunjungi Ini The differences between These three problems Perbedaan antara Tiga masalah Yang tadi disebutkan Oh akan dibahas kemudian Together with Nanti akan dibahas kemudian Obviously Nah tentu saja These three categories Yang kategori ketiga tadi Of the second classification Untuk Kelas yang kedua Could be considered With multiple vehicles Jadi masalah Apa namanya Masalah PTP Masalah PCTSP Dan orientering problem Ini kan asumsinya Satu kendaraan aja Tapi Pada prakteknya Boleh juga Di expand Untuk multiple Vehicles Akan tetapi Katanya However in the literature Only the third one Hanya yang ketiga Yaitu Variant orientering problem Yang Apa namanya Appears with multiple vehicles Yang maksudnya Sudah ada yang mengkaji Untuk multiple vehicles Jadi kalau yang PTP Sama PCTSP Itu rata-rata Satu kendaraan Dan dalam Orientering problem Kalau kendaraannya Lebih dari satu Itu disebut dengan Team Orientering problem Team Jadi asumsinya itu Atau logikanya Gimana ya Jadi Kita punya banyak Kendaraan Customernya juga ada Banyak Misalnya customernya ada 100 Kendaraannya ada 3 Gimana caranya Supaya ketiga Kendaraan itu Mengunjungi Setiap customer Dengan total Keuntungan yang Maksimum Berarti kan nanti Satu kendaraan Satu route Sama lah Kayak yang Vehicle routing problem Waktu itu ya Waktu itu kendaraannya Pernah Lebih dari satu kan Iya kan Tapi kalau disini Istilahnya Team orientering problem Kenapa Bukan Vehicle routing problem Karena Tidak semua customer Harus di Kunjungi Dalam hal ini Nah due to the Numerous practical Nah karena ada Banyak aplikasi ya Banyak Banyak varian lah Dalam aplikasi Dimana customer Atau tourist attractions Have limited opening hours Mempunyai Keterbatasan Apa namanya Jam buka The team orientering problem With time windows Oh akan dibahas kemudian Jadi kenapa sih Ada istilah Tadi kan di awal Ada tourist trip Problem juga ya Jadi masalah Pencarian rute Untuk turis Bayang gak Kalian jadi Agen Agen wisata Kemudian Akan mencari rute Wisata Dari Turis Di Bandung ini Ada banyak Tempat wisata Tapi kan gak mungkin Semuanya dikundungi Dalam satu hari Mungkin harus Mempertimbangkan Jarak Waktu Jam Buka Dan tutupnya Iya kan Pada saat kita Mencari rute Ya selain Jarak tempuh ya Kemudian Kedekatan Antara satu lokasi Dengan lokasi yang lain Dan juga Biasanya dalam Tourist trip problem Ada yang disebut dengan Point of interest Point of interest Itu kayak Seberapa menarik sih Tempat wisata itu Misalnya Di Bandung apa Tempat wisata Lembang Park Zoo Terus Apa lagi satu lagi Misalnya Clothing market Misalnya Sebut saja Itu kan Bisa jadi ada ratingnya Iya gak Berdasarkan feedback Dari pengunjung Atau point of interest Beda Oh yang lebih recommended Itu misalnya Lembang Park Zoo Dibandingkan Apa namanya Clothing market Misalnya Misalnya ya Nah Jadi pertama Si agen wisata itu Ingin Mengunjungi sejumlah Lokasi dalam satu hari Mulai dari jam berapa Sampai jam berapa Gitu kan Tapi juga Ingin agar Tempat-tempatnya itu Yang paling favorit Favorit itu ditandai Dengan point of interest Tadi Rating Rating dari setiap lokasi Tapi masalahnya Tidak semua rating Yang tinggi itu Harus dikunjungi Belum tentu dikunjungi Karena memperhitungkan Jarak antara Satu lokasi Dengan lokasi yang lain Kebayang gak Ada Maksudnya gini Kebayang gak Ada sekumpulan Area wisata Misalnya di daerah Lembang Tapi ada satu Yang bagus di Cibiru Gitu Yang apa namanya Point of interestnya Lebih tinggi Dari Yang ada di Lembang Point of interestnya Lebih tinggi Dari ada yang Lembang Tapi tadi Kembali ke tadi Bahwa Apa namanya Point of interest yang tinggi Belum tentu Akan dikunjungi Karena akan memperhitungkan Jarak antara Satu lokasi Kalian selain Jadi kalau misalnya Si turist trip itu Ke Cibiru dulu Terus ke sana Ke Lembang Ya habis di jalan Gitu kan Dalam satu hari itu Ngapain aja Mendingan Cari aja yang Di Lembang Meskipun Point of interestnya Gak sebesar Yang di Cibiru Tapi dia bisa Mengunjungi Beberapa tempat Nah itu konsep Dari Dari Orienteering problem Itu gitu ya Kita tidak bisa Mengunjungi semua Lokasi Karena keterbatasan Kalau dalam Tourist trip itu Keterbatasan waktu Ya kan Di sisi lain Kita mau Memaksimumkan Point of interestnya Apa namanya Profit Itu bisa disebut profit Atau price Dalam konsep Yang tadi Dibahas Maksudnya Kita ingin Tempat-tempat Yang favorit Berdasarkan ratingnya Nah itu Maksudnya Nah sekilas Katanya OOP itu Tampak seperti Berbeda Dari VRP biasa Oh gini nih Nah the crucial Difference This should be considered Which make Oke Ini nih Pernah denger Knapsack problem Pernah ya Coba masih ingat gak Pik Apa Ini cerita tentang Apa Maling ya Knapsack problem itu Ya Kalau kalian Kalau kalian searching di google Knapsack problem Nah You need to pack a set of items Kamu harus Mempacking Sejumlah item With given values and size Dengan nilai Maksudnya nilai barang Ini beda-beda Dan ukurannya juga beda-beda Apakah itu berat Dan juga volume Jadi ceritanya ada seorang Maling Yang sudah menyiapkan Tas Apa namanya Tas untuk membawa Barang-barang yang akan Dicuri Dan dia dihadapkan pada Lima buah barang Yang mau diambil Mau yang mana Betul kan Kalau dimasukin semua Gak akan muat Tasnya Ya kan Sehingga Dia harus memilih Mana si Barang-barang yang bisa diambil Yang Di satu sisi Beratnya tidak melebihi 15 kilo Misalnya Tapi di sisi lain Keuntungannya paling Maksimum Paling besar Ada yang Beratnya Berat banget 12 Tapi keuntungannya kecil Ada juga sebaliknya Yang ini beratnya ringan Keuntungannya besar Oke mungkin ini yang akan Diprioritaskan Berarti kira-kira yang mana nih Ini perlu Ya Bisa masuk gak semuanya Kalau ditutupin gak bisa ya Mungkin yang hijau yang diabaikan ya Kira-kira Kira-kira yang hijau akan diabaikan ya Ini dua Tiga Jadi ini gak usah dibawa Nah gitulah kira-kira Konsep dari orienting problem Tidak semua barang harus diambil Tidak semua customer harus dikunjungi Kita hanya akan memilih Yang keuntungannya paling maksimum Tapi di sisi lain Kita juga punya keterbatasan yang lain Misalnya Total biaya Ya Total jarak Nah jadi Orienting problem itu gabungan antara TSP Traveling salesman problem Atau pencarian jarak minimum Dengan napsack problem Pengumpulan profit yang paling maksimum Jadi itu gabungan Ini sejarahnya Nama dari Masalah orientering itu Berasa dari sebuah Permainan olahraga Yang disebut dengan Orientering problem Orientering In this game Dalam game ini Every checkpoint Has a certain score And the goal for each participant Is to maximize The total collected score Game nya kayak Kayak apa ya Ini Kayak ada checkpoint Checkpoint itu kayak Kalau kalian jurid malam itu kayak Pos-posan gitu ya Checkpoint Kayak checkpoint gitu Dan setiap checkpoint itu punya Skor yang berbeda-beda Dan tujuannya adalah Memaksimumkan Total score yang didapat Semua peserta mulai dari Specific starting point Dari satu tempat Mulai Yang sudah ditentukan Try to collect as much score as possible Dan berusaha untuk mengumpulkan Sebanyak mungkin score yang mungkin By visiting checkpoint Dengan mengunjungi checkpoint At most once Paling banyak sekali Setiap checkpoint gak boleh Karena ini skornya besar Saya mau dua kali ke situ Gak bisa Jadi hanya sekali And return to the control point Within a given time limit Dan kembali ke titik Control Mungkin ke titik awal tadi Atau boleh jadi titiknya berbeda Within a given time limit Dalam waktu yang terbatas Jadi misalnya kasih waktu dalam Waktu dua jam Misalnya gimana mengunjungi Apa ya Checkpoint Dengan skor yang paling Maksudnya Gitu ya Kalau asumsinya satu orang Berarti namanya Orientering problem Kalau asumsinya banyak Orang pesertanya Berarti namanya Team orientering problem Misalnya gini Satu team itu terdiri dari Tiga orang Dan tiga orang itu Akan mengunjungi Checkpoint Checkpoint Dimana setiap checkpoint itu Punya skor Yang berbeda Tapi jangan sampai overlap Antara si A dengan si B Kalau udah dikunjungi si A Udah Gak jangan dikunjungi si B Kayak gitu lah Atau ada gak ya Di google Kalau diketik Orienteering problem Sport game Ada ilustrasinya gak Oke sambil nunggu ya Ini baru introduction Nah nanti kita akan coba Oh ini Kita lihat Modelnya ya Ada ilustrasi juga Supaya lebih Mudah Ini gimana ini Kayaknya Belum ada ilustrasi yang Atau ini Oh bukan Oke Kita akan masuk ke Model ya Dalam bab ini Kita asumsikan Kendaraannya hanya satu Single Single Oke Lihat contohnya Ini ada di gambar Dua titik Satu Ini nih Seperti kita lihat Ini ada depot Depot ini berarti titik Mulai ke perangkatan Kemudian ada Empat Titik Ya Note Dua Tiga Empat Lima Dan Masing-masing punya Profit P ini Jadi Note yang kedua Profitnya Lima Note yang ketiga Delapan Yang ke Empat Satu Yang ke Lima Empat Ini adalah profitnya Sedangkan ini Sisi-sisinya Ini adalah jaraknya Jarak yang menghubungkan Antara satu titik Ke titik yang lain Oke Oke Nah depotnya itu Indexnya satu Oke Nah Kalau kita mengunjungi semua customer Maka total biaya yang diperlukan itu adalah 17 Ya Dengan rootnya ini Dengan rootnya ini Satu ke dua Ke tiga Ke empat Ke lima Dan kembali ke Satu Ya Jadi dari satu Kedua Ketiga Ke empat Ke lima Kembali ke satu Kalau ditotalkan Jarak apa ya Total biayanya itu 17 Ya Dan Kalau dikunjungi semuanya Keuntungannya itu 18 Ya kan Lima Delapan Satu Empat Ini tinggal di jumlahin aja Lima Delapan Satu Empat Itu kalau Semuanya dikunjungi Pokoknya gini Dalam orienting problem itu Bahasanya gini Tidak harus semuanya dikunjungi Apakah boleh semuanya dikunjungi? Boleh Kan bahasanya Tidak harus Bukan Jangan dikunjungi semuanya Bukan gitu Maksudnya jangan Atau gimana ya bahasanya Ya jangan semuanya dikunjungi itu Maksudnya harus ada yang Dikosongin Tidak harus begitu Pokoknya Tidak harus dikunjungi semuanya itu Maksudnya Maksudnya Boleh ada yang tidak dikunjungi Tapi boleh gak semuanya dikunjungi? Ya boleh Selama itu adalah Solusi yang paling baiknya Gitu Nah jadi ini Kalau semuanya dikunjungi 17 Total jaraknya Dan Total profitnya 18 Nah sekarang kita masuk ke PTP Nah dalam PTP Masih ingat tadi ya Profit dan travel costnya itu adalah Bagian dari Fungsi objektif Jadi fungsi objektifnya itu adalah Memaksimumkan profit Dikurani travel cost Ya seperti tadi yang saya tulis Di papan tulis Obviously this only make sense If both are expressed in the same unit Maksudnya apa? Maksudnya Ini akan masuk akal Kalau Keduanya Diekspresikan Dalam unit yang sama Otherwise The conversion is required first Selain itu Maka Dibutuhkan Konversi Kan gini Maksudnya gini Kalau profit itu Satuannya apa? Misalnya Dalam rupiah Bisa ribuan Bisa jutaan Sedangkan Jarak Kalau satuannya dalam Kilometer Ataupun dalam meter Itu kan pertama Satuannya berbeda Ya gak? Yang satu besar Yang satu kecil Jadi ketika kita mau Memaksimumkan keuntungan Tapi juga mau Minimumkan jarak Itu kayak Kalau Kalau terlalu jomplang Misalnya gini Keuntungannya dalam jutaan Dikurangi Total Dari jarak Yang Apa namanya Yang nilainya kecil Itu kan Gak Gak sebanding Karena kita ingin Agar keduanya ini Punya level yang sama Makanya butuh Konversi Gimana supaya Supaya satuannya sama Kira-kira gimana? Supaya dalam rupiah Boleh Dikonversi ke Ya jaraknya dikonversi Ke banyaknya bahan bakar Yang diperlukan Ya Bisa Pokoknya satuannya harus sama Jangan sampai Satuan jarak Yang ini satuan Uang Both objectives Can also be weighted differently Ini yang tadi Saya maksud ya Jadi keduanya Boleh kita kasih bobot Kalau gak dikasih bobot Berarti 50-52 Artinya Dua hal ini Punya Kontribusi yang sama This also implies That no limit Are imposed on the Profit Oke Gambar 2.2 Ini adalah Sebuah Solusi Dari contoh yang tadi Dan disini Customer 3 dan 5 Yang dikunjungi The collected profit is 12 Biaya yang dihasilkan itu adalah 12 And the total travel cost is 14 Sehingga hasil selisihnya itu adalah Minus 2 Coba kita lihat gambar 2.2 Ini adalah solusi dari contoh Yang tadi Menggunakan PTP Tadi itu kan ada 4 customer ya Nah solusinya itu yang dikunjungi hanya 3 dan 5 Yang kalau dijumlahkan Keuntungannya Itu adalah 12 Benar gak? Ini kan 8 Ini 4 12 ya Dan kalau kita totalkan Biayanya 14 Ya kan? 6 Tambah 5 Ini 6 Tambah 5 Tambah 3 Ya kan? Total jaraknya Total biayanya itu adalah 14 Sehingga Kalau kita selisihkan Antara keuntungan Dikurangi jarak Hasilnya Minus 2 Ya Jadi minus 2 ini adalah Selisih antara Total Profit yang dihasilkan Dikurangi dengan Total biaya Jalat Obviously Ya tentu saja Staying in the depot Kalau kendaraannya Stay di depot Tidak kemana-mana Kita akan menghasilkan 0 Dimana 0 itu Lebih baik Daripada Mengunjungi 3 dan 5 Benar gak? Kan kita Memaksimumkan Keuntungan Ya kan? Kalau sekendaraannya Enggak pergi kemana-mana Itu kan berarti Fungsi objektifnya 0 Ya kan? Selisih antara Total fungsi objek Kan kalau dia Enggak kemana-mana Pertama Tidak ada profit Yang dihasilkan Jaraknya juga 0 Iya gak? Yang kalau dikurangkan Hasilnya 0 juga Nilainya lebih baik Daripada Minus 2 Kan tujuannya Mau maksimumkan 0 itu lebih besar Daripada minus 2 Iya gak? Tapi kan Masa Solusinya gitu ya Nah tapi Yang ada di gambar 2.2 ini Bukan solusi Yang optimal The best solution Solusi yang terbaik Dari masalah Yang tadi itu Ada di ilustrasinya 2.3 Di customer Yang dikunjungi itu Adalah 2 3 dan 5 Yang kalau kita Hitung total profitnya Itu adalah 17 Dan kalau kita hitung Biaya perjalanannya Itu adalah 15 Ya Sehingga selisihnya itu Adalah 2 Selisih dari 17 Dikurangi 15 Ini adalah Solusi terbaiknya Atau solusi optimal Dari masalah tadi Nah ini solusi optimalnya Jadi dari 1 Ke 2 Ke 3 Ke 5 Kembali ke 1 Atau sebaliknya boleh 1 ke 5 Ke 3 Ke 2 Ke 1 Sama aja Ini adalah Solusi optimalnya Kenapa yang 4 ini Tidak dikunjungi Karena hasilnya Tidak lebih baik Masih ingat gak tadi Kalau dikunjungi semuanya Berapa Total profitnya 18 Total jaraknya 17 tadi ya Kalau dikurangkan 1 Kalau ini kan Kalau dikurangkan 2 Iya gak Kalau ini dikurangkan 2 Benar Itulah kenapa Solusi optimalnya Adalah yang ini Dengan tidak Mengunjungi 4 Karena kalau mengunjungi 4 Selisihnya itu 1 Kalau ini selisihnya 2 Kan kita tujuannya Memaksimumkan itu Selisih antara Total profit Dengan Biaya Iya gak Bisa difahami ya Nah itu adalah PTP Nah coba kita lihat Formal definition Jadi kita punya N customer Dari 1 sampai Kardinalitas dari N Masih ingat ya Kardinalitas itu adalah Kardinalitas dari Himpunan itu Menunjukkan Banyaknya elemen Dari himpunan Tersebut Nah Ini adalah Variable keputusannya Xij Dia akan bernilai 1 Kalau Node nya itu Dikunjungi Dan akan bernilai 0 Kalau Tidak dikunjungi Kemudian ada Variable UI UI ini digunakan Untuk Mengeliminasi Subtur Atau Rute bagian Kalau subset Himpunan bagian Subtur Rute bagian Oke Coba kita lihat Fungsi objektifnya Ini tadi Ini tadi yang Maksud Jadi kita Memaksimumkan Pi ini adalah Profit Dari node ke I Dan Tij ini adalah Total jarak Eh jarak ya Atau biaya lah Biaya Kendaraan itu Pergi dari I ke J Dan Nilainya itu Akan dihitung Kalau Xij nya Bernilai 1 Iya kan Kalau Xij nya Bernilai 1 Baru akan Dihitung Kalau enggak Kalau enggak Dikunjungi Berarti Enggak akan Dihitung Masih ingat ya Sama aja Kayak konsep Vehicle Routing Problem Kan kalau Di Vehicle itu Cuman ada C ya CX Cij Xij Atau Tij Xij Atau Cuman ada Ini nih Dan Minimasi Tapi kalau Disini Kita Maksimasi Ada variable Baru Namanya Profit Ini akan Dihitung Kalau Xij nya Bernilai 1 Ini juga Sama Tij Akan Dihitung Kalau Xij nya Bernilai 1 Dan ini Sigma nya Ada 2 Yang I itu Dari 1 Sampai N Minim 1 Dan Yang J Dari 2 Sampai N Kenapa? Karena J ini kan Tujuan Jadi kalau I nya 1 Ya dia Enggak akan Pernah ke 1 Mulainya Dari 2 Sampai Ke N Tentu Disini ada Syarat I nya Tidak boleh Sama dengan J Nah Kalau kita Lihat fungsi Objektif nya Ini sebenarnya Sama Dengan VRV Intinya Ini Apa Namanya Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari 1 Ya kan Lihat Ini 1 Ini tetap Banyaknya Kendaraan Yang keluar Dari 1 Dan Banyaknya Kendaraan Yang masuk Ke Depot Terakhir Ini Posisinya Boleh sama Dengan 1 Boleh juga Beda Titik yang Berbeda Kalau yang Ilustrasi Tadi Asumsinya Kembali Ke 1 Dan nilainya Harus sama Dengan 1 Kenapa harus sama Dengan 1 Karena Asumsinya Satu kendaraan Jadi Banyaknya Yang keluar Dari Depot Awal Dengan Banyaknya Kendaraan Yang Masuk Ke Depot Akhir Itu Harus Sama Dengan 1 Karena Kendaraannya Cuma 1 Tadi Asumsinya Single Vehicle Jadi Kalau disini Kendaraannya Lebih Dari Satu Ya Mampu Constrain Ini Akan Berbeda Gak Seperti Ini Constrain Kemudian Kita Lihat Constrain Berikutnya Constrain 2 Titik 3 Ini Memastikan The Connectivity Konektivitas Dari Rute Dan Menjamin Bahwa Setiap Nodenya Itu Dikunjungi Paling Banyak Satu Kali Ini Ini Juga Ada Di VRV Jadi Banyaknya Kendaraan Yang Masuk Ke Node K Dengan Banyak Harus Sama Dengan Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari K Ya Kan Lihat KJ Berarti Ini Keluar Dari K Ini IK Berarti Yang Masuk Ke K Kalau Yang Masuk Ke Satu Node Itu Ada Satu Berarti Yang Keluarnya Juga Harus Satu Masih Ingat Ya Di VRV Dan Nilainya Harus Kurang Dari Sama Dengan Satu Artinya Apa Artinya Boleh Nol Boleh Satu Karena X IJ Ini Kan Biner Tadi Bisa Nol Bisa Satu Kalau Dikunjungi Satu Kalau Tidak Nol Makanya Disini Constrain Kurang Dari Sama Dengan Satu Karena Bisa Nol Bisa Juga Satu Nah Kemudian Disini Yang Dua Empat Dan Dua Lima Ini Adalah Dua Constrain Yang Digunakan Untuk Mencegah Terjadinya Subtur Atau Subrute Ini Berdasarkan Formula Jadi Subtur Elimination Constrain Itu Ada Banyak Formulasinya Maksudnya Ada Beberapa Salah Satunya Adalah Yang Dikemukakan Oleh Miller Tucker Zemlin Ini Apa sih Maksudnya Coba Kita Lihat Disini Subtur Elimination Itu Maksudnya Apa A Common Issue Jadi Masalah Yang Umum Ditemukan Dalam Masalah Pencarian Rute Itu Adalah Incomplete Mathematical Formulation Jadi Ada Formulasi Matematik Yang Tidak Lengkap Yang Menyebabkan Terjadinya Subtur Dalam Solusi Nah Tanpa Constrain 2.4 Dan 2.5 The Combination Of Rutes Lihat Ini Misalnya Ada Misalnya Rute Rute Yang Dihasilkannya Itu 151 Dan 2342 Ini Kalau 24 Dan 2.5 Dihilangkan Maka Rute Ini 151 Dan 2342 Ini Akan Dianggap Benar Kenapa Dianggap Benar Coba Lihat Ini Jangan Lihat Yang 2425 Kita Fokus Ke Yang Tadi Prinsip Dari Kodua Constrain Ini Adalah Kendaraan Yang Keluar Dari Depot Awal Harus Sama Dengan Kendaraan Yang Masuk Kedepot Akhir Yang Nilainya Satu Yang Jumlahnya Harus Satu Kemudian Ini Banyaknya Yang Masuk Ke Satu Customer Harus Sama Dengan Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari Customer Tersebut Yang Nilainya Boleh 0 Atau Satu Harus Kurang Dari Atau Sama Dengan Satu Kita Lihat Solusi Ini Yang 151 Dan Ini Gambarnya Kayak Gimana Gambarnya Ini 151 Jadi Dari Satu Kelima Kembali Ke Satu Kemudian Dua Tiga Empat Eh Dua Tiga Empat Dua Tiga Tadi kan Kalau Digambarkan Ini Yang Disebut Dengan Subtur Harusnya Rutenya Dalam Satu Rute Kalau Ini Ada Dua Rute Jadi Ada Subtur Jadi Kalau Constrain 2.4 Dan 2.5 Dihilangkan Ini Akan Dianggap Sebagai Solusi Yang Benar Padahal Ini Salah Kenapa Ini Dianggap Benar Coba Lihat 151 Banyaknya Kendaraan Yang Masuk Kelima Ada Satu Yang Keluar Dari Lima Juga Satu Benar Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari Depot Satu Dari Satu Kelima Atau Gini Lihat Ini Aja Kan Inti Dari Constrain 2.2 Dan 2.3 Itu Pertama Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari Depot Harus Sama Dengan Yang Masuk Kedepot Dan Nilainya Harus Sama Dengan 1 Ini Satu Kan Lihat Kendaraannya Dari 1 Ke 5 Dari 5 Ke 1 Benar Ya Constrain Pertama Terpenuhi Constrain Kedua Banyaknya Kendaraan Yang Masuk Masuk Satu Note Harus Sama Dengan Banyak Kendaraan Yang Keluar Dari Note Itu Misalnya Ini Note Ada 5 Yang Masuk Ke 5 1 Ada Satu Kendaraan Yang Keluar Dari 5 Juga 1 Kita Cek Note Yang Lain Dari 2 Ada Yang Masuk Ke 3 Dan Yang Keluar Dari 3 Juga 1 Ini Masuk Ke 4 Yang Masuk Ke 4 1 Yang Masuk Kedua Yang Keluar Dari 4 Juga 1 Yang Masuk Kedua 1 Ini Kayak Loop Yang Masuk Kedua 1 Yang Keluar Dari 2 Juga 1 Bener Jadi Solusi Ini Tidak Ada Yang Dilanggar Constrain 2.2 Dan 2.3 Itu Tidak Ada Yang Dilanggar Bener Iya Kalau Constrain 2.4 Dan 2.5 Tidak Ada Pada H Salah Iya Kan Constrain 2.2 Saya ulangi Itu Adalah Constrain Yang Mengatur Bagaimana Agar Banyaknya Kendaraan Yang Keluar Dari Depot Sama Dengan Banyak Kendaraan Yang Kembali Kedepot Memenuhi Enggak Memenuhi Constrain Yang 2.3 Itu Bicara Tentang Banyak Kendaraan Yang Masuk Ke Satu Note Harus Sama Dengan Banyak Kendaraan Yang Keluar Dari Note Itu Yang Nilainya Kurang Dari Sama Dengan Satu Memenuhi Juga Gak Ada Yang Dilanggar Padahal Kondisinya Salah Kan Harusnya Kita Mencari Satu Rute Tujuan Dari Orienting Perlu Tadikan Kita Mencari Satu Rute Yang Kendaraannya Mulai Dari Depot Dan Menunjungi Sejumlah Lokasi Ini kan Terputus Ini Di sini Di sini Iya Ini kan Terputus Ini dan Ini kan Gak Nyambung Ada Dua Graph Ini Smooth Dengan Subture Harusnya Satu Rute Harusnya Satu Rute Jadi Maksudnya Gini Poinnya Kan tadi Constrainnya Ini ada 2.2 2.3 2.4 2.5 Peran Dari 2.4 Dan 2.5 Itu Adalah Untuk Mencegah Terjadinya Subsur Yang Kayak Barusan Graph Yang Tidak Terkoneksi Atau Apa Dalam Bahasa Graph Ya Graph Yang Tidak Terhubung Sama Lain Bukan Satu Rute Ini Akibat Kalau 2.4 Dan 2.5 Dihilangkan Jadi Kalau Lihat Solusi Tadi 2.2 Dan 2.3 Ini Terpenuhi Makanya Itu Peran Pentingnya Ada Subture Elimination Constrain Yang 2.4 Dan 5 Ini Dikembangkan Oleh Miller Caket Nah Gimana Constrain Tersebut Bisa Mengeliminasi Subture Coba kita Lihat Consider Subture Between 2.3.4 2.3.4 Berarti Ini Subture 2.3.4 Karena Terputus Dari Rute Yang Terhubung Dengan Depot Saya Dulu Waktu S3 Pernah Juga Mengalami Kayak Gini Kok Ini Ada Rute Tapi Yang Tidak Mulai Dari Depot Padahal Yang Mulai Dari Depot Itu Ada Disini Ini Kok Ada Rute Lain Padahal Harusnya Nyambung Itu Yang Disemukan Subture Elimination Nah Jadi Dengan Adanya Dua Konsemi Itu Bisa Eliminasi Gimana Caranya Kita Lihat The Subture Implies That Subture Yang Tadi Itu Artinya X 23 X 34 Dan X 42 Itu Sama Dengan 1 Maksudnya Adalah Kan Nilai X Itu Akan Benar 1 Kalau Terjadi Perjalanan Dari Satu Node Ke Node Yang Lain Ini Kan Dari 2 Ke 3 Berarti X 23 Sama Dengan 1 X 34 Sama Dengan 1 X 42 Sama Dengan 1 Juga Itu Yang Dimaksud Dengan X 23 Sama Dengan X 34 Sama Dengan 1 Oke With This Value Of X E J Dengan Nilai Nilai Ini Maka Constrain 2.5 Itu Akan Menghasilkan Ini Dari Mana Ini U2 Min U3 Plus 1 Lebih Kecil Dari 0 Dari Sini 2.5 2.5 Ini Adalah Kondisi Jika Maka Ya If Else Masih ingat X EJ Itu Kan Bisa Bernilai 1 Atau 0 Kalau Dia Bernilai 1 1 Dikurangi 1 0 Dia Akan Membuat Ruas Kanannya Menjadi 0 Karena 0 Dikali Berapapun Hasilnya 0 Benar Jadi Yang Ruas Kanan Ini Akan Menjadi 0 Ketika Ketika X IJ Sama Dengan 1 Oke Nah Tadi X 2 3 Itu kan Sama Dengan 1 Berarti Ketika I nya 2 Dan J 3 Benar Jadi Kita Pilih Salah Satu Dulu X 2 3 X 2 3 Sama Dengan 1 Berarti Ketika I nya 2 Dan J nya 3 Itu Bernilai 1 Berarti 1 Dikurangi 1 0 0 Kali Berapapun Hasilnya 0 Berarti I nya 2 U2 Dikurangi U3 Ditambah 1 Kurang dari Sama dengan 0 Bener Bener gak Ini U2 Dikurangi U3 Ditambah 1 Kurang dari Sama dengan 0 Oke Nah Sekarang Ke X34 X34 Sama dengan 1 X34 Sama dengan 1 Berarti I nya 3 J nya 4 Iya kan Ketika I nya 3 J nya 4 Nilainya 1 1 Dikurangi 1 0 Kali Berapa Hukum Hukum Berarti U3 Dikurangi U4 Ditambah 1 Kurang dari Sama dengan 0 Bener ya Kemudian X42 Berarti U4 Dikurangi U2 Plus 1 Lebih kecil Dari Sama dengan 0 Gitu ya Jadi Dengan Subture Yang ini Kalau Subture Ini Kita Cocokkan Dengan Constraint Yang ini Yang 2.5 Maka Akan Menghasilkan 3 Pertidak Samaan Ini Ya Kalau Kita Tambahkan Adding up The left And right Side Of this Constraint Kalau kita Tambahkan Ruas Kiri Dan Ruas Kanan Dari Pertidak Samaan Ini Akan Menghasilkan 3 Lebih kecil Atau Sama dengan 0 Bener Coba Ini Ditambahin Semuanya Ditambahin Ruas Kiri Ruas Kanan Semuanya Ditambahin Bener U3 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 Tereliminasi U4 Sama Tereliminasi Sehingga Hasilnya Jadi 3 Lebih kecil Atau Sama dengan 0 Dan Ini Salah Ini Salah 3 Itu Tidak Lebih kecil Atau Sama dengan 0 Sehingga Solusi Yang ini Solusi Yang Subture Yang ini Tidak Akan Terjadi Atau Melanggar Constrain 2.5 Sehingga Kalau 2.5 2.4 Dan 2.5 Ini Ada Itu Tidak Akan Terjadi Subture Yang Tadi Itu Jadi Itu Peran Peran Dari Constrain 2.4 Dan 2.5 Untuk Mencegah Terjadinya Subture Karena Ini Contohnya Jadi Kita Ambil Contoh Yang Salahnya Yang Terjadi Subture Kemudian Kita Masukkan Konsein 2.5 Ternyata Kondisinya Tidak Tepat Tidak 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 Ini Sebenarnya Ada Solusi Ada Alternatif Solusi Lain Untuk Mencegah Terjadinya Subture Mungkin Kalau Kalian Lihat Model Tsp Kadang Ada Yang Nulis Mencegah Subturnya Sepertinya 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 kenapa bisa berbeda karena kan gini ya jadi ilmuwan itu menemukan oh dalam masalah pencarian rute itu memungkinkan terjadinya sabtur kemudian ada yang si A meneliti menurut saya cara menghindari sabtur itu gini constraintnya si B itu gini menghindari sabtur ini makanya berbeda ya jadi ada yang ngusulin kayak gini ini beda ya yang ngusulinnya beda tapi kedua-duanya juga bisa ini alternatif dimana nilai mutlak ini kardinalitas ya kardinalitas dari S S itu adalah S nya itu adalah 2,3,4 berarti kardinalitasnya 3 ya 3 dikurangi 1 3 dikurangi 1 berapa? 2 jadi sum sigma-sigma ij kalau ditotalkan harus kurang dari sama dengan 2 dan ini menyalahi jadi contoh yang tadi yang sabtur itu menyalahi kenapa? karena berisi berisi 3 sisi dan 3 titik ya gak? yang ini nih ini kan ada 3 sisi ada 3 titik juga ya kan? 2,3,4 ada 3 sisi harusnya katanya for every subset of nodes not containing the depot tidak termasuk depot the number of arcs inside the subset banyaknya sisi yang ada dalam subset should be restrictly harus tepat lebih kecil dari banyaknya node di dalam subset tersebut jadi untuk setiap sub untuk setiap router yang tidak ada depotnya banyaknya sisi itu harusnya lebih kecil dari gitu gak? mana? the number of arcs banyaknya sisi itu harusnya lebih kecil daripada banyaknya node dalam subset tersebut kalau disini ada 3 node ada 3 root itu yang menyebabkan dia dia salah kalau yang benarnya gimana? ini kan yang benarnya S itu adalah oh ini S itu adalah himpunan titik dikurangi depot ini kan simbol dari minus ya dalam himpunan jadi satunya tidak termasuk berarti ini kardinalitasnya tidak termasuk depot berarti tadi 3 dikurangi 1 nah ini X IJ I nya elemen dari S J nya juga elemen dari S tadi kan 2 3 4 S nya itu subset nya itu berarti kalau ditotalkan banyaknya sisinya itu harusnya kurang dari atau sama dengan 2 iya gak jadi kalau 2 titik 10 ini berlaku maka harusnya dalam satu subtour itu katanya banyaknya sisi itu lebih kecil dari banyaknya titiknya gak boleh sama kayak gini kan sama karena yang satunya itu asumsinya kan depot jadi kayak kayak gini kayak apa kayak yang ini ini kan banyaknya sisinya ada berapa 1 2 3 4 banyaknya sisi itu harusnya kalau ini S nya apa 2 3 5 2 2 juga 3 dikurangi 1 banyaknya sisinya i nya elemen S oh yang mulai dari 1 dan kembali ke 1 gak termasuk karena S itu kan N dikurangi depot jadi i nya tidak boleh bagian dari depot jadi yang dimaksud dengan sisinya itu berarti ini 2 ke 3 dan 3 ke 5 yang tidak ada unsur depot jadi ini ada 1 ada 2 dan banyaknya sisinya itu harus kurang dari pakai sama dengan tadi kurang dari atau sama dengan banyaknya subset dikurangi 1 lihat disini N S nya itu kan gak termasuk 1 N dikurangi 1 jadi S yang ini i nya itu maksudnya kalau 1 itu gak dimasukin di S makanya i nya tidak sama dengan 1 jadi apa namanya eh mana tadi nah ini jadi sisi yang ini gak termasuk karena ini kan 1 2 ini 5 5 1 jadi gak masuk ke S jadi yang masuk ke S itu adalah pertama S nya itu adalah 2 3 5 kardinalitasnya berarti 3 kalau dikurangi 1 2 kemudian banyaknya sisinya itu adalah 4 ini E2 ke 3 dan 3 ke 5 banyaknya sisinya ada 2 subsetnya ada 3 lebih kecil atau sama dengan terus kenapa kalau yang ini kan boleh sama dengan kenapa yang ini salah kira-kira kenapa coba kita kembali ke yang tadi banyaknya S nya kan 2 3 4 subturnya banyaknya sisinya ada 3 kemudian oh ya jadi 2 3 itu kan tidak lebih kecil lebih besar dari 2 3 itu tidak lebih kecil atau sama dengan 2 lebih besar benar makanya yang ini salah jadi kalau kita gunakan constraint yang ini juga sama ini akan mencegah terjadinya subturnya itu poinnya jadi boleh pakai constraint yang 2.4 dan 2.5 yang tadi atau sebagai alternatif ganti dengan 2.10 ini sampai sini dulu atau pertanyaan kalau tidak ada kita coba lanjutkan dulu ya ini ada the price collecting traveling salesperson problem masih ingat tadi profitnya itu dinyatakan dalam menjadi constraint jadi tujuannya meminimumkan jarak eh sorry biaya biaya travel tapi profitnya masuk ke constraint misalnya profit minimal yang ditentukan itu adalah 10 jadi gini tujuannya minimum kan jarak tapi profit yang dihasilkan minimanya 10 gitu ada syarat minimal maka visible solution ini contoh solusi layaknya itu adalah mengunjungi 3 dan 5 seperti yang disajikan dalam gambar 2.5 coba kita lihat 2.5 ini kenapa ini disebut visible solution karena minimal profitnya 10 benar gak ini 12 kan ya 8 ditambah 4 12 ya ini adalah minimal profitnya ini disebut solusi layak karena tidak melanggar concern ya nah ini kan profitnya 12 dan 12 itu lebih besar dari 10 kan minimalnya 10 tadi ya dan total biaya perjalanannya 14 ya kan 6 tambah 5 tambah 3 the best solution nya solusi terbaik dari contoh ini itu diilustrasikan dalam 2.6 dimana yang dikunjungi itu adalah 2 dan 3 bukan 3 dan 5 2 dan 3 dengan keuntungannya 13 dan total biaya perjalanannya 13 jadi disini itu kayak gini prioritasnya itu meminimumkan jarak tapi profit yang yang dikumpulkan minimalnya 10 gak boleh kurang dari 10 tapi tujuannya tetap meminimumkan jarak jadi ini prioritasnya kenapa kalau mengunjungi semuanya itu bukan solusi terbaik masih ingat gak tadi kalau mengunjungi semua berapa total biayanya 17 ya 17 ya nah kenapa bukan yang itu kenapa bukan yang 17 yang mengunjungi semuanya ya karena 13 lebih minimum dari 17 kan yang penting syaratnya minimal 10 skor terkumpul ya kan constraintnya karena tujuannya tidak ada harus memaksimumkan skor ya gak seperti halnya apa tadi sebelum ini PTP ya PTP kan memaksimumkan skor juga kalau di PCTSP ini tidak ada syarat memaksimumkan skor yang penting minima 10 dengan total jarak minimum yaudah 13 kalian boleh cek solusi lain ada gak yang total jaraknya lebih kecil dari 13 tapi profit yang dihasilkannya minima 10 ada gak coba aja di cek selain mengunjungi 2 dan 3 tadi contohnya 3 dan 5 ini solusi total biayanya 14 tapi masih lebih besar lebih kecil yang ini 13 coba kita lihat gambar 2.6 nah ini solusi optimanya ini untuk masalah PCTSP yang tadi oke bisa dipahami tentang price collecting traveling salesman problem boleh boleh ini ya betul misalnya walaupun tidak dikatakan ini ada keuntungannya itu tertukup 10 tapi jaraknya itu 11 kalau secara logika kan itu 11 yang 1 kalau itu 13 yang kurang 11 0 lebih lebih 10 daripada yang 1 tapi secara biaya jaraknya 11 itu lebih rendah daripada 13 berarti solusi terbaiknya yang 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 terkenal bedakan antara masalah PTP yang tadi dengan PCTSU kalau di PTP fungsi objektifnya profit dikurangi total biaya kalau disini gak ada itu gak ada profit dikurangi total biaya yang ada itu meminimumkan total biaya profitnya minima 10 gak ada tujuan memaksimumkan profit jadi ketika terjadi yang tadi profitnya terpenuhi minima 10 kemudian total jarak 11 tentu itu yang lebih optimal karena yang penting minima 10 gak boleh kurang dari 10 bisa di faham oke kalau ada pertanyaan lain boleh nah ini modelnya tapi kayaknya saya gak akan bahas secara detail nih 2.15 dan 2.16 sama aja kayak PTP ya kemudian 2.18 dan 2.19 ini untuk mengeliminasi subtour sama kayak PTP bedanya di 2.17 ini lihat total profit yang diusuk yang dikumpulkan ini kan akan dihitung hanya ketika XIJ nya 1 ya kan di total profit yang dikumpulkan harus lebih besar atau sama dengan Pmin dimana dalam kasus tadi contohnya Pmin itu 10 jadi minimalnya total profit yang dikumpulkan minimalnya 10 kan harus lebih besar atau sama dengan Pmin bayang ya ini adalah concern perbedaan antara PTP sama PCTSP nah satu lagi orientering problem nah masih ingat tadi perbedaannya kalau dalam orientering problem fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan profit sedangkan biaya perjalanannya dimasukkan ke dalam constraint gitu kan jika if the travel cost is limited to 15 misalnya kita menentukan biaya perjalanannya total biaya perjalanannya itu 15 berarti kita akan mencari subset dari customer yang keuntungan apa ya yang profitnya maksimum tapi travel costnya terbatas 15 berarti maksud terbatas itu berarti dia harus kurang dari atau sama dengan 15 ya gak maksimum 15 kenapa sih ada kasus kayak gini ya kan gini atau sebut saja gini misalnya tadi ya dalam kasus turis tadi ya sebuah agen akan mencari rute wisata dalam satu hari tapi dibatasi biaya dibatasi budget tempat wisata ini biaya masuknya sekian tempat wisata ini biaya masuknya sekian tempat wisata ini biaya masuk sekian ya kan dibatasi biaya yang kalau ditotalkan itu biaya tiket masuknya tidak boleh melebihi 15 misalnya oke tapi di sisi lain kita ingin memaksimumkan point of interest oke kita ingin memaksimumkan rating dari setiap tempat wisata tapi di sisi lain kita ingin agar ini budgetnya terbatas budgetnya terbatas jangan sampai total tiket masuknya ini melebihi nilai tertentu itu contohnya makanya tadi ini misalnya 15 maka solusi layaknya itu contohnya adalah mengunjungi 3 dan 4 ini bukan solusi optimal ya ini solusi layak disebut solusi layak itu adalah solusi yang tidak melanggar semua constraint semua constraint terpenuhi maka itu disebut dengan solusi layak ada di gambar 2.7 dimana dalam contoh ini profit yang dihasilkannya 9 dan total biaya perjalanannya itu adalah 15 nah sesuai dengan syarat ya minimum eh maksimum 15 jadi ini sudah sampai 15 nih total biaya ini kita coba lihat gambar 2.7 jadi yang dikunjunginya hanya note 3 dan 4 yang kalau kita totalkan jaraknya itu 15 dan profitnya 9 ya kan profitnya 9 ini adalah solusi layak apakah ini solusi terbaik nah bukan solusi terbaiknya ini the best solution itu ada di gambar 2.8 yang dikunjunginya itu adalah 2 3 dan 5 dengan total profitnya 17 dan total biaya perjalanannya 15 coba kita lihat 2.8 ini adalah rute optimalnya ya total biayanya 15 dan total profitnya berapa tadi 17 17 ini adalah solusi optimal kenapa ini solusi optimal karena tujuan dari orienting program itu adalah memaksimumkan profit 17 ini lebih besar dari 9 yang tadi tapi di sisi lain total biaya perjalanannya harus tidak boleh melebihi 15 kalau tidak percaya silahkan cari ada ngarute lain dari contoh ini yang total profitnya lebih dari 17 tapi total jaraknya 15 kalau mengunjungi semuanya sudah pasti lebih dari 15 ya gak total biayanya kan 18 tadi kan kalau mengunjungi semuanya sudah pasti bukan solusi terbaik karena 18 oke ini adalah orienting problem kemudian apa namanya coba kita lihat apa beda modelnya ya nah lihat disini model fungsi objektifnya hanya ada profit saja kemudian constraint 2.21 dan 2.22 sama saja dengan PTP dan PCTSP ya gak constraint 2.24 dan 2.25 sama saja ini untuk mengeliminasi subturn berbedaannya hanya di 2.23 dan perbedaannya ini menunjukkan total biaya perjalanan ini kan hanya akan dihitung ketika XIJ ini bernilai 1 ya TIJ ini adalah biaya perjalanannya yang kalau ditotalkan harus kurang dari atas tmax dimana tmax nya ini kita sendiri yang tentuin dalam contoh tadi tmax nya adalah 15 jadi tidak boleh lebih dari 15 oke itu kira-kira perbedaan antara ketiga varian PTP kemudian PCTSP dan orientering problem serta model matematiknya sampai sini ada pertanyaan selamat menikmati